Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Buom, seluruh tirai cahaya penjaga berguncang dengan keras lagi pada saat ini Di bawah getaran semacam ini, di dalam tirai cahaya penjaga, tanah robek lagi, dan retakan seperti sarang laba-laba menyebar dengan rapat, seperti gempa bumi, tidak dapat menghentikannya Ada sebuah istana yang meledak dengan keras, dan Ubin yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh, istana itu benar-benar berubah menjadi berantakan Di istana, ekspresi Gu Kintian dan di Sue sedikit berubah, alis mereka berkerut erat, menatap cahaya pedang 5000 Zhang, hati mereka terkejut Pedang ini, masih belum membelah tirai cahaya penjaga Gu Kintian berbicara, tetapi ada rasa panik yang sangat kuat dan berdenyut-denyut di dalam tubuhnya sepanjang waktu Tapi aku, tapi kenapa aku merasa pedang ini bisa dengan jelas memotong tirai cahaya penjaga Ini adalah intuisi Gu Kintian Cahaya pedang seluas 5000 kaki persegi meledakkan tanah dan menghancurkan pavilion istana, kekuatannya sangat mengerikan Tapi kenapa, tirai penjaga tidak rusak? Su Han berkata, bahwa ada tujuh pedang dalam teknik ini Jika cahaya pedang tumbuh lagi pada saat pedang ketiga, tetapi masih tidak memecahkan tirai cahaya, maka pasti ada sesuatu yang rumit Wajah Gu Kintian muram, untuk beberapa alasan, dia memiliki pemikiran yang kontradiktif di dalam hatinya Dia merasa bahwa cahaya pedang itu sangat aneh Itu bisa pecah, tetapi tidak pecah Keanehan itu membuatnya terengah-engah Dan di bawah pedang kedua ini, ada tiga orang lagi di penjaga bintang dengan pemahaman di mata mereka dan mereka segera bermeditasi dengan bersilah Tetapi pada saat ini, Su Han melambaikan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, ada tujuh pedang dalam teknik ini Jika kalian bermeditasi pada saat ini, kalian akan kehilangan pemahaman pedang ketiga Mendengar ini, mereka bertiga segera menekan perasaan ingin segera berlatih di dalam hati mereka Ada intuisi di dalam hati mereka bahwa tujuh seni pedang, atau seni tujuh pedang, semakin kuat ke belakang dan semakin banyak konsep artistik yang dikandungnya Pedang pertama dan kedua di tahap awal hanyalah makanan pembuka Jika saya melewatkannya saat ini, saya akan menyesalinya seumur hidup Gumam para penjaga bintang Di sisi lain, para tetua sekte Rui Apakah dia menunjukkannya kepada para murid dari sekte Phoenix? Baik lelaki tua berambut putih dan lelaki tua berpakaian abu-abu melihat anomali di penjaga bintang Alis mereka mengerutkan kening, wajah mereka berubah, dan mereka saling memandang pada waktu yang sama Dia, dia tidak sengaja tidak memotong tirai cahaya penjaga ini karena dia ingin pemahaman murid sekte Phoenix, kan? Tidak mungkin, tidak mungkin Ini sama sekali tidak mungkin Tirai cahaya yang ditempatkan oleh master sekte untuk melindungi klan, batu roh saja Menggunakan 150 juta penuh Dan itu diisi dengan kekuatan 99 dan 81 hari dari kekuatan puncak alam dewa naga Belum lagi dia, bahkan jika alam kaisar semu nyata ada di sini Itu masih sangat sulit untuk dibongkar Dia, bukan alam kaisar semu, apalagi alam kaisar naga Dengan kekuatan tak terkalahkan dari alam dewa naga yang berdaulat, dia tidak bisa meledakkan tirai cahaya ini Segala sesuatu yang kita lihat saat ini adalah benar Dia tidak bisa meledakkannya, bukannya bisa meledakkannya, tapi tidak meledakkannya Keduanya berbicara satu sama lain, tetapi pada akhirnya, mereka saling memandang lagi Dan keduanya tersenyum pahit Pedang ketiga, pedang ketiga datang Pada saat ini, beberapa murid dari sekte Phoenix berbicara Ketika dia membuka mulutnya, apakah itu sekte Phoenix atau bahkan murid sekte Rui Mereka segera menoleh dan melihat Semua orang menatap Suhan dengan seksama, bahkan Gu Kintian dan yang lainnya di istana juga sama Guung, dum-dum Pada saat ini, kehampaan berdengung lagi, dan bumi berguncang, seperti waktu, mempercepat aliran pada saat ini Bahkan dengan pengecualian sejumlah orang, semua orang merasa umur panjang mereka lewat dengan cepat Dan bahwa mereka ada di sini, pada saat ini, setiap malam, setiap bulan, setiap tahun Wash, ada cahaya yang mengerikan, meluncur ke langit pada saat ini Dan seperti pedang pertama dan kedua, semuanya berubah menjadi berkas cahaya Tapi kali ini, cahayanya bukan kuning kemasan, tapi putih, putih kaya Putih ini seperti menyatu dengan langit dan terhubung dengan dunia Jika Anda ingin melihatnya, Anda dapat melihatnya Jika Anda tidak ingin melihatnya, maka itu tidak ada Jenis sihir apa ini? Semua orang pucat, dan hati mereka meraung karena terkejut Sinar cahaya putih ini memberi mereka perasaan krisis yang tak terlukiskan Perasaan krisis membuat kulit kepala mereka mati rasa, dan rambut mereka akan meledak pada saat ini Pedang pertama dan pedang kedua telah menyebabkan mereka sangat gemetar pada saat ini Pedang ketiga belum jatuh, belum memadatkan cahaya pedang Hanya melihat cahaya putih membuat mereka merasa seperti akan runtuh Tiga pedang, aliran waktu Su Han menutup matanya dengan erat Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengepalkan pedang panjang di tangannya, dan segera menebas Wash! Pada saat itu dipotong, cahaya putih itu segera mengembun menjadi cahaya pedang Cahaya pedang ini, warna putih krem, sepertinya satu-satunya keberadaan di atas kehampaan gelap ini Dan cahaya pedang ini, 10 ribu kaki Cahaya pedang besar lebih besar dari setengah dari tirai cahaya penjaga Potong dari atas ke bawah, seolah-olah akan membelah tirai cahaya pelindung menjadi dua secara langsung Buom, raungan yang mencengangkan, seperti jutaan guntur meledak dalam kehampaan Dalam radius puluhan mil, semua orang, apakah mereka murid Sekte Phoenix atau Sekte Rui Bergidik pada saat ledakan jatuh, wajah mereka pucat, dan darah mengalir keluar dari telinga mereka Ini, semua orang segera mundur, bahkan murid Phoenix Sekte melakukan hal yang sama Orang tua berambut putih dan yang lainnya, bersama dengan penjaga bintang, dan murid dari tentara ke-9 dan tentara ke-10 dari Sekte Phoenix Berada paling dekat dengan tirai cahaya penjaga Pada saat ini, semua murid dari tentara ke-9 dan tentara ke-10 memuntahkan seteguk darah Liu Feng dan yang lainnya menjadi pucat pada saat yang sama, dan bahkan lelaki tua berpakaian putih dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu gemetar dengan keras Saya merasakan dengum di telinga saya dan tiba-tiba kehilangan pendengaran Mundur, kedua belah pihak berbicara pada saat yang sama, dan masing-masing mundur lebih dari 50 mil jauhnya dari tirai cahaya Setelah jatuh, mereka sepertinya merasa itu tidak cukup, dan mereka mundur puluhan mil jauhnya saat ini Mereka melihat penampakan tirai cahaya penjaga, melihat pedang pertama, pedang kedua, dan pemotongan pedang ketiga Raungan di kepala mereka, seolah-olah mereka melihat para dewa, terkejut dan terkejut, adalah satu-satunya raut wajah mereka sekarang Terlalu kuat, terlalu kuat, apakah ini Subaliu? Apakah ini Master Sekte dari Sekte Phoenix? Apakah ini orang yang sangat legendaris? Dia ingin menggunakan teknik tujuh pedang ini untuk memotong tirai cahaya penjaga, memotong kediaman Sekte Ruizong, memotong gunung Tian Shan yang telah ada selama ribuan tahun Tujuh pedang memotong gunung Tian Shan, Subaliu Hanya saja, kenapa tirai cahayanya masih belum rusak? Memang, aku jelas punya perasaan bahwa ketika pedang pertama jatuh, itu cukup untuk memecahkan tirai cahaya Tapi sekarang, pedang ketiga telah jatuh, dan kekuatan di dalamnya, bahkan jika aku merasakannya di sini, membuat seluruh tubuhnya bergolak, dan secara logis, tirai cahaya ini sudah hancur Mungkinkah Master Sekte Rui begitu kuat? Sekarang Subaliu telah melakukan sihir tingkat seperti itu, dia masih tidak bisa menghancurkan tirai cahaya penjaga Bahkan, tirai cahaya penjaga belum retak Apakah itu hanya kejutan? Diskusi keras, dengan keraguan dan teka-teki, menyebar di antara para pembudidaya biasa ini Meskipun basis kultivasi mereka rendah, dari cahaya pedang, mereka dapat merasakan tekanan yang jelas lebih kuat dari tirai cahaya penjaga Berbicara secara logis, ketiga pedang ini, tidak peduli pedang mana, dapat menghancurkan tirai penjaga itu Tapi hari ini, tirai cahaya penjaga ini masih ada dengan baik Pada saat diskusi santai ini, ekspresi Gu Kintian berubah drastis di istana Bajingan ini, bajingan, Subaliu, Sialan, Raungan Gu Kintian, tanpa penyembunyian sedikit pun, menyebar dari istana seperti guntur Suara ini keluar dari tirai cahaya, mencapai kehampaan, dan mencapai telinga semua orang Semua orang tercengang saat ini Ini adalah suara dari Master Sekte Mengapa Master Sekte sangat marah? Tirai cahaya penjaga belum hancur Murid Rui Zong terkejut, adapun lelaki tua berambut putih dan lelaki tua berpakaian abu-abu, ada detak jantung, dan rasa kontradiksi menjadi lebih kuat Guru Sekte sangat marah, itu pasti karena dia melihat sesuatu, mungkinkah? Subaliu ini benar-benar dapat memotong tirai cahaya, tetapi dia sengaja tidak menghancurkannya Keduanya menghela nafas dalam hati, mereka berharap Suhan akan memotong tirai cahaya, berharap untuk membunuh semua dosa, bahkan jika dosa-dosa ini berasal dari Sekte Rui Namun, jika momen ini benar-benar tercapai, mereka tidak tahu apakah mereka akan begitu bebas dan semudah yang mereka pikirkan di dalam hati Di sisi penjaga bintang, saat pedang ketiga Suhan jatuh, ada tujuh orang lagi, gemetar di dalam hati mereka, dan perasaan pencerahan di mata mereka Jenis pencerahan ini mungkin tidak menyebabkan basis kultivasi mereka menerobos, atau mungkin tidak meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka dapat menyalinnya Ini tidak diragukan lagi merupakan keberuntungan besar bagi para penjaga bintang yang telah mencapai alam inti emas dan akan memadatkan jiwa yang baru lahir Yuan Ying membutuhkan alam, seperti kaisar naga seni bela diri Jika mereka bisa meniru, mereka bisa bangkit di alam, bisa menciptakan mantra sendiri, dan bahkan memurnikan harta Yuan Ying Ini semua keberuntungan, secara keseluruhan, ada total 10 orang yang memiliki jenis pencerahan ini Di sangguan mingsin, ada kecemasan di matanya Setelah ketiga pedang ini jatuh, dia hanya melihatnya, tetapi tidak ada pencerahan sedikit pun Empat pedang tersisa, sangguan mingsin bergumam, merasa lebih cemas di dalam hatinya Tapi segera, kecemasannya berubah menjadi tenang Master Su Han pernah berkata bahwa perjalanan kultifasi membutuhkan kemajuan bertahap dan bertahap Jangan terlalu tinggi, saya sedikit cemas Dia menarik napas dalam dan mengamati dengan tenang Su Baliu, di istana, mata guking penuh dengan mata merah, mengertakkan giginya, ingin menelan Su Han Tirei cahaya pelindung klan ini hanya diletakkan oleh Master Sekte ini dengan kekuatan puncaknya Yang bertahan selama 99 dan 81 hari dan menghabiskan 150 juta batu spiritual Kau dapat dengan jelas membuka, kau dapat dengan jelas menghancurkannya, tetapi kau, tetapi kau, menggunakan Tirei cahaya ini untuk memberikan pemahaman kepada murid Sekte Phoenixmu Ucap Gu Kintian Sialan, sial, di sampingnya, mata disuai dipenuhi dengan ketakutan yang dalam Kultifasinya juga merupakan puncak dari alam Dewa Naga, tetapi kekuatannya pasti tidak setinggi Gu Kintian Tetapi dia juga dapat melihat bahwa Su Han benar-benar dapat memecahkan Tirei cahaya, tetapi Su Han tidak melakukannya Sebaliknya, dengan bantuan Tirei cahaya ini, dengan kekuatan langit, dia sedang melakukan pencerahan kepada murid Sekte Phoenix Jika dia membuka diri secara langsung, Gu Kintian mungkin tidak begitu marah, tetapi tindakan Su Han saat ini membuat hati Gu Kintian berdarah Baik Gu Kintian dan disuai tahu bahwa setelah tujuh pedang terakhir, Tirei cahaya ini pasti akan rusak Dan sekali rusak, kediaman Sekte, kompleks istana besar ini, dan bahkan Gunung Tian Shan yang telah ada selama ribuan tahun, akan menderita lebih dulu Orang ini terlalu menakutkan, jika kita tinggal di sini, setelah tujuh pedang terakhir, Tirei cahaya akan pecah, dan akan ada malapetaka Pikiran disuai berubah tajam, dan sesaat kemudian, sebelum membalikkan tangannya, dia mengeluarkan spar merah darah Saat spar ini muncul, Gu Kintian segera menoleh dan berkata, apa yang akan kamu lakukan Master Sekte Gu, Anda dan saya sama-sama mengerti bahwa Tirei cahaya penjaga klan ini akan pecah cepat atau lambat Setelah rusak, Anda dan saya mungkin tidak dapat pergi Disuai berkata, saya harus mengundang pasukan Iblis Surgawi terlebih dahulu, jika tidak, hari ini akan menjadi hidup dan mati kita semua Kau berani mengundang pasukan Iblis Surgawi tanpa perintahku Gu Kintian tampak seperti orang gila Meskipun saya berjanji kepada Anda, tetapi saya belum menandatangani kontrak Tempat ini masih menjadi Sekte Rui saya, dan saya masih Master Sekte Rui Saya tidak mengizinkannya, Anda berani membiarkan Iblis Surgawi datang ke sini Ucap Gu Kintian marah Sekte Master Gu, saya harap Anda tenang Wajah disuai sedikit muram, saya tahu bahwa Tirei cahaya penjaga ini adalah usahamu Tapi kamu juga perlu tahu bahwa di penghuni Sekte ini, masih banyak anggota Sekte Rui yang perlu diselamatkan Metode Subaliu kasar dan jahat, setelah Tirei cahaya dibuka, semua orang di Sekte Rui akan dibantai Gu Kintian menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam Ketika dia menutup matanya, disuai menatap Gu Yunlei di belakang Gu Kintian dan mengedipkan mata Gu Yunlei menatap Gu Kintian dengan pahit Saat berikutnya, kepahitan di matanya menghilang, dan dia menunjukkan penampilan yang sangat bersemangat Ayah, mereka semua adalah takger Sekte Rui kita Mereka bisa mati dalam pertempuran, tapi keturunan mereka tidak boleh musnah Setelah Tirei cahaya penjaga ini hancur, Sekte Rui kita akan hancur total di tangan Subaliu ini Satu-satunya cara saat ini adalah dengan membiarkan Iblis Surgawi datang lebih awal Gu Yunlei membujuk Gu Kintian tiba-tiba membuka matanya dan menatap Gu Yunlei Tidak ada kemarahan di matanya, tapi kelembutan dan kesengsaraan di matanya Yunlei, aku tidak tahu manfaat apa yang disuai janjikan padamu Tapi kamu benar-benar berpikir bahwa bergabung dengan pasukan Iblis Surgawi itu sebaik yang kamu bayangkan Melihat kelembutan di mata Gu Kintian, Gu Yunlei tertegun Dia menundukkan kepalanya, tetapi menunjukkan tekat lagi Ayah, apakah itu baik atau tidak, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting Sekarang, di benua Longu, tidak ada yang bisa lolos dari pasukan Iblis Surgawi Cepat atau lambat, benua Longu ini akan dihancurkan dan namanya akan diubah Gu Kintian tidak mengatakan apa-apa, terdiam beberapa saat dan tersenyum pada Gu Yunlei Kamu adalah anakku satu-satunya Kamu adalah orang yang paling berharga dalam hidupku Ibumu pergi lebih awal Selama bertahun-tahun, aku selalu menuruti keinginanmu Walaupun itu sebenarnya buruk, tapi kali ini karena ayahmu mendengarkanmu Sekterui ku hancur Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan Gu Yunlei tertegun lagi untuk beberapa alasan Melihat penampilan Gu Kintian, Gu Yunlei tiba-tiba merasa bahwa di dalam diri ayahnya tidak ada lagi perasaan tinggi Bahkan pada saat ini, hatinya terasa seperti duri Yang sangat menusuk hatinya dan membuatnya terbangun dari kejatuhan mendalam yang telah membenamkannya ke dalam dirinya Dung, retak, pada saat ini, disuai menghancurkan spar merah darah di tangannya Melihat Gu Yunlei dan Gu Kintian menoleh pada saat yang sama, disuai berkata dengan hampa, kamu baru saja setuju Gu Kintian terdiam, sementara Gu Yunlei sedikit tersesat Ketika Gu Kintian sedang berbicara dengan Gu Yunlei, Su Han mengayunkan pedang keempat Di tengah gemuruh, langit dan bumi berguling kembali Angin dan awan kehilangan warnanya Cahaya putih berubah lagi pada saat ini Tidak lagi putih, tetapi cahaya yang kuat dan sangat merah Cahaya merah ini sangat lengkap Seperti pilar api, akan membakar langit Selama segala sesuatu dalam jarak puluhan mil di sekitar berkas cahaya itu terbakar menjadi ketiadaan Suhu panas, bahkan praktisi biasa yang berdiri di luar kota Rui, terasa jelas Apalagi nyala api ini bukan hanya suhu di luar tubuh Di saat suhu dirasakan, pikiran semua orang menjadi gila saat ini Di bawah mania semacam ini, niat membunuh yang mengejutkan meresap, seperti orang gila Empat pedang, menyentuh Kata-kata Suhan keluar lagi di bawah perubahan warna semua orang Suara itu mendengung, seperti dewa Dan saat itu jatuh, berkas api membentuk cahaya pedang besar sepanjang 15.000 meter Dan jatuh di langit, dan jatuh ketirai cahaya penjaga Buom, suara keras yang tiba-tiba ini membuat semua orang menjadi tuli Mereka hanya bisa melihat apa yang terjadi antara langit dan bumi Tapi tidak bisa mendengar suara apa yang datang Kecuali Suhan, semua orang tuli, termasuk dua pria tua dengan rambut putih dan pakaian abu-abu Termasuk Gu Kintian dan Di Sue, termasuk Sekte Phoenix dan Sekte Rui, semuanya Panjang pedang ini persis sama dengan diameter tirai cahaya pelindung klan Saat itu jatuh, semua orang merasa sesak di hati mereka Perasaan mania tiba-tiba menjadi intens, seolah-olah mereka akan bergegas keluar Bahkan mereka yang paling jauh, praktisi biasa yang telah berdiri di luar kota Rui Semuanya memiliki mata merah saat ini dan niat membunuh yang samar-samar muncul Namun, niat membunuh ini, mania ini, menghilang dalam sekejap Dan tirai tipis itu, di tengah gemetar, sepertinya terangkat Ada total lima istana besar, yang hancur dan berubah menjadi berantakan, beterbangan Di saat yang sama, danau di tengah kelompok istana tiba-tiba bergetar Ikan di danau itu sepertinya merasakan krisis hidup dan mati yang hebat Dan mereka semua bergegas tanpa tujuan Saat ini, air danau dilemparkan dengan ombak besar, yang membasahi semua wanita yang berdiri di sekitar danau Benarkah, bisakah itu dihancurkan? Ekspresi wanita-wanita itu juga berubah Mereka juga kultifator, tetapi tingkat kultifasi mereka tidak tinggi Pada saat ini, ketika mereka melihat ke atas, mereka menunjukkan kebencian yang kuat Subaliu, bajingan, jika sekterui benar-benar bergabung dengan pasukan iblis surgawi Tunggu saja, kalian semua pasti akan mati Di atas kekosongan, cahaya pedang menghilang, dan tirai cahaya penjaga masih ada Ini adalah pedang keempat, jadi di antara para penjaga bintang, ada total 20 orang dengan cahaya di mata mereka Ini api, dalam seni tujuh pedang, setiap pedang berbeda, bisa juga dikatakan bahwa setiap pedang mengandung hukum dan atribut Suhan tidak dapat menampilkan semua hukum dan atribut, tetapi penyalinannya telah mencapai puncaknya Dapat dikatakan bahwa itu adalah kata-kata seorang praktisi, di bawah Dewa Pedang Yaoyang, peniru terkuat Dia tidak memiliki skill Dewa Pedang Yaoyang, tetapi dia memiliki rasa Dewa Pedang Yaoyang Rasa seperti inilah yang menyebabkan penjaga langit berbintang mengguncang tubuhnya seperti sembaran petir Lima pedang, Suhan hendak berbicara, tetapi sosok tiba-tiba muncul di tirai cahaya penjaga Sosok ini adalah Gu Kintian Di belakang Gu Kintian, Gu Yunlei dan yang lainnya, menginjak perangkat terbang juga naik ke dalam kehampaan Ada juga beberapa lelaki tua bermata merah darah Penampilan mereka menyebabkan Suhan berhenti dan menyipitkan mata Bisakah kau menyerah? Suhan bergumam sambil tersenyum Su Baliu, dahi Gu Kintian terbuka dan amarahnya mencapai batasnya Dengan sekte ini menghabiskan banyak usaha, tirai cahaya pelindung diletakkan untuk membersihkan jalan bagi murid sekte Phoenix Mu Sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman dalam tujuh pedang ini Metode yang sangat mengejutkan, bahkan master sekte ini harus mengagumi Namun, sekte ini tidak akan pernah membiarkan Anda menunggu, begitu terang-terangan memahaminya Apakah kau ingin menggunakan tirai cahaya penjagaku untuk mewujudkan pencerahan? Apakah kau ingin menggunakan sekte Rui Ku sebagai eksperimen? Aku akan membuka tirai cahaya ini, agar eksperimenmu gagal, agar pencerahanmu menghilang Ketika suara itu jatuh, Gu Kintian melambaikan telapak tangannya dan kekuatan naga di dalam tubuhnya muncul Tirai cahaya penjaga sepertinya bereaksi Ini bergetar sedikit, dan kemudian tiba-tiba menghilang Bajingan, melihat tirai cahaya menghilang, sangguan mingsin dan yang lainnya tampak marah dan tidak mau Terutama sangguan mingsin, dia jelas merasa bahwa jika Su Han menebas pedang kelima ini Dia akan bisa memahaminya, tetapi Gu Kintian telah melepas tirai cahaya Dan 30 orang yang memiliki pencerahan sebelumnya, semua terpapar di mata mereka saat ini Untuk merasakan pedang setelah Su Han, mereka dengan paksa menekan pemahaman di dalam hati mereka ke dasar hati mereka Begitu masalah pencerahan terlewatkan, itu sepenuhnya terlewatkan Tidak ada yang mengira bahwa Gu Kintian benar-benar akan menarik tirai cahaya pelindung klan ini untuk mencegah dirinya dan orang lain untuk memahaminya Jika tiga pedang di belakang Su Han tidak bisa ditebas, maka pemahaman dihadapannya dan yang lainnya akan hilang sama sekali Gu Kintian, apakah kau tidak takut kediaman sekterui mu akan dihancurkan setelah kau membuka tirai penjagamu? Sangguan mingsin berteriak dingin, hancur Sebelum Gu Kintian dapat berbicara, Gu Yunlei mencibir dan berkata Sialan, aku tidak berhasil menangkapmu hari itu dan kau berani datang Apakah kau pikir sekte phoenix mu benar-benar dapat menghancurkan sekte ruiku hari ini? Hahaha, itu lelucon besar Tentara iblis surgawi akan segera tiba Dan semua orang di sekte phoenix hari ini akan menjadi makanan untuk tentara iblis surgawi Dan kau, mata Gu Yunlei berkedip dan dia tersenyum muram Aku telah lama mendambakan tubuh indahmu Aku percaya bahwa ketika tentara iblis surgawi berpesta besar Aku akan menahanmu dan menjadikan kau pemuas nafsuku di tempat tidurku Sangguan mingsin tidak berbicara, tetapi rasa dingin di matanya semakin tebal Su Baliu, Gu Kintian menatap Su Han Dan sekarang dia dengan dingin berteriak Tanpa tirai cahaya penjaga Bagaimana kau bisa memberikan pemahaman untuk penjaga bintangmu mengerti? Menurutmu apakah itu tirai cahaya yang kamu letakkan untuk melindungi klan? Kamu benar-benar bisa melepasnya jika ingin melepasnya Su Han mengangkat matanya Dan kata-kata yang dia ucapkan membuat kelopak mata Gu Kintian berkedut Virasat buruk tiba-tiba muncul pada saat ini Lihat itu, kamu penjaga tirai cahaya Aku ingin jatuh, bisa jatuh Aku ingin naik, harus naik Ucapan ini sangat sombong Dan ketika dia berbicara Su Han menatap Gu Kintian Sudut mulutnya sedikit terangkat dan senyuman digerakkan Senyum jatuh di mata Gu Kintian dan mengejutkannya Subaliu, tirai cahaya pelindung klan ini dibuat oleh satu orang dari awal hingga akhir Dan bahkan diletakkan oleh satu orang Ada darah sejati dari Master Sekte ini Hanya Master Sekte ini yang bisa mengendalikannya Ucap Gu Kintian dingin Kalau begitu, tatap dengan mata anjingmu dan lihatlah Su Han menyapu Gu Kintian dengan dingin Dan kemudian perlahan-lahan mengulurkan tangannya Meregangkan tubuh dan menamparnya dengan keras Buom! Dalam bidikan ini, zenyuan yang mengerikan pecah dari tangan Su Han Esensi sejati bergolak Seperti sungai yang megah Kekosongan di bawah Su Han Di bawah satu tembakan Sedikit bergetar Dan segera ada riak menakjubkan yang memancar darinya Ruang tidak rusak Hanya riak yang menyebar Orang-orang dengan basis kultivasi rendah tidak dapat melihat banyak Tetapi seperti lelaki tua berambut abu-abu Seperti lelaki tua berpakaian abu-abu Seperti disue Seperti Gu Kintian, kulit mereka berubah drastis saat ini Karena tampilan dan penyebaran riak ini jelas Persis sama dengan tirai cahaya penjaga sebelumnya Dari mata telanjang Riak menyebar Seperti perisai cahaya ilusi besar Tiba-tiba terbuka di tempat tirai cahaya penjaga sebelumnya Waktu Pada saat inilah Su Han tiba-tiba berteriak Tangan kanannya tiba-tiba terulur ke dalam kehampaan Dan menariknya ke bawah Di bawah tarikan ini Tidak ada yang bisa melihat apa yang ditarik Dan bahkan murid sekte Rui merasa Su Han telah menjadi hantu Arus balik Su Han berbicara lagi dengan suara yang mengejutkan Dan wajahnya memucat saat ini Waktu berjalan mundur Ini adalah basis kultivasi Su Han saat ini Sangat sulit untuk ditampilkan Buom Getaran diam bergema di telinga Su Han saat ini Tanah tiba-tiba bergemuruh Dan retakan yang telah terkoyak pada saat ini menyebar lagi Dan kelompok istana di bawah bergetar untuk beberapa saat Dan akhirnya di tengah-tengah keributan Sepuluh istana runtuh Tetapi di Gu Kintian dan yang lainnya yang sedang menatap Tidak bisa mempercayainya Di mata mereka yang penuh keheranan Tirei cahaya penjaga menyebar langsung dari tanah Naik ke kehampaan dengan ledakan dahsyat Ini tidak mungkin Gu Kintian menarik nafas dalam-dalam Dia merasakan darah di sekujur tubuhnya bergolak Dan hatinya bergetar Di Tirei cahaya penjaga Ada darah aslinya Dan di bawah kendalinya Itu muncul dari tanah pada saat ini Dan dia hampir menyemburkan seteguk darah Itu tidak mungkin Hati Gu Kintian meraung Mundur beberapa langkah Wajahnya pucat Ini Tirei cahaya pelindungku Hanya aku yang bisa mengontrolnya Kamu bagaimana kamu bisa membuatnya muncul lagi Selama raungannya Su Han tampak dingin dan acuh tak acuh Melirik Gu Kintian yang gila Dan mengabaikannya Saat ini Waktu keluar dari Tirei tipis ini Tidak sejajar dengan waktu semua orang Semua orang meraung Mata mereka melebar Dan wajah mereka penuh dengan ekspresi luar biasa Bahkan di antara sekte Phoenix Mereka yang sangat mengenal Su Han Sangat terkejut saat ini Turun, turun Saat Gu Kintian meraung Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan lagi Tetapi pada saat ini Su Han tiba-tiba mengulurkan tangannya Dan meraih Tirei cahaya penjaga Di bawah genggaman ini Wajah Gu Kintian tiba-tiba ditampar Dan seteguk darah keluar Dia menatap Su Han dengan mata pembunuh dan marah Dan melihat setetes darah di tangan Su Han saat ini Jika kau tidak mengatakan bahwa ada darah sejatimu di Tirei cahaya penjaga ini Aku benar-benar tidak menyadarinya Su Han memandang Gu Kintian dan berkata dengan suara dingin Sebelumnya aku memintamu untuk membukanya Dan kamu tidak mendengarkan sama sekali Pada saat ini Kamu ingin membukanya lagi Meskipun benda ini diletakkan olehmu Itu penuh dengan kerja kerasmu Tapi sekarang Aku yang mengendalikannya Su Baliu Teriak Gu Kintian penuh amarah Dengan marah Gu Kintian tidak bisa mengakui bahwa Su Han benar-benar sangat menakutkan Pada saat ini Dia benar-benar kehilangan hak untuk mengontrol Tirei cahaya penjaga Dan Tirei cahaya penjaga Seperti yang dikatakan Su Han Tampaknya telah menjadi miliknya Apa menurutmu aku tidak bisa mempraktekkan teknik pedangku? Su Han berbicara lagi Dan pada saat yang sama Telapak tangannya berputar Pedang panjang sebelumnya muncul lagi Pedang panjang ini membumbung tinggi ke langit Cahaya yang menakutkan muncul Dan langsung menuju ke langit Seolah-olah akan membuat lubang besar di langit berbintang Pada saat ini Warna cahaya ini berubah lagi dan berubah menjadi ungu Lima pedang Hancurkan makhluk Dengan jatuhnya kata-kata Su Han dan pemotongan pedang panjang Cahaya pedang sebesar 20 ribu kaki sepenuhnya menutupi Tirei cahaya penjaga Dari atas ke bawah Sebelum terputus Di sisi penjaga bintang Sangguan mingsin memiliki mata yang cerah Seolah dia mengerti sesuatu Napasnya cepat Dan pikirannya bergetar Pada saat yang sama 30 orang penuh juga berbicara pada saat ini Jadi begini Ini tanda kehancuran Hahaha Tawa mereka membuat para murid dari sekte Phoenix bersemangat Tetapi itu membuat wajah orang-orang di sekte Rui lebih suram Buong Ledakan mengerikan terdengar pada saat ini Dan cahaya pedang Dengan kekuatan penghancur yang kuat Sepertinya merobek segalanya di dunia ini Dan jatuh ke Tirei cahaya dengan ganas Tirei tipis bergetar 10 kali berturut-turut Dan lubang besar diguncang dari tanah di bawahnya Ada 20 istana Yang terhapus dengan keras saat ini Pada saat yang sama Danau di tengah kota Pada saat ini Arus tiba-tiba bergulir kembali Dan berubah menjadi ombak Langsung menelan puluhan wanita Dan terjun ke dalam danau Meskipun mereka adalah kultifator Mereka juga berteriak pada saat ini Karena tampaknya ada hisapan besar di danau Tidak hanya membiarkannya keluar Tetapi mereka terus-menerus terhisap jauh ke dasar danau Masih belum rusak Di luar kota Rui Banyak pembudidaya biasa yang menatap pemandangan ini Mereka merasakan bau kehancuran pada cahaya pedang dengan jelas Dan bahkan pada saat itu Mereka merasa bahwa jika Suhan bersedia Di bawah pedang ini Apalagi tirai cahaya penjaga keluarga Bahkan seluruh kota Rui akan hancur Tapi saat ini Tirai cahaya penjaga ini masih ada Kapan tirai cahaya penjaga ini akan pecah? Apakah itu benar-benar harus menunggu sampai ketujuh pedang telah digunakan? Pedang kelima ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan kota Rui dengan satu pedang Seberapa menakutkan pedang ke enam dan ketujuh? Ada rumor di luar bahwa Subaliyu ini adalah alam Dewa Naga Tapi bagaimana alam Dewa Naga bisa begitu kuat? Dia tidak mungkin berada di alam Dewa Naga Darah sejati ditirai cahaya penjaga ini telah ditarik keluar olehnya Maka Gu Kintian hanya bisa melihatnya Tapi tidak mungkin Memang, di antara rumor yang beredar Gu Kintian selalu menjadi orang terkuat di alam Dewa Naga Bahkan dia tidak bisa menahannya Subaliyu ini, aku khawatir dia telah mencapai kaisar naga Saya pikir itu adalah kaisar naga Dengan kualifikasi Subaliyu, tidak mungkin menjadi kaisar semu Desas-desus itu keluar karena terlalu banyak suara Berubah menjadi badai Dan masuk ke telinga Gu Kintian dan orang-orang sekter Rui lainnya Membuat mereka semakin menjengkelkan Pada saat ini, orang-orang yang muncul sebelumnya Seperti Gu Kintian, Di Sui, Gu Yun Lei, dan lainnya Saat tirai cahaya penjaga muncul kembali Mereka sekali lagi berdiri di dalam tirai cahaya penjaga Tapi kali ini, dengan yang terakhir kali Ada dua perasaan yang sangat berbeda Terakhir kali, saat Gu Kintian yang membukanya sendiri Tirai cahaya pelindung ini bisa dikatakan melindungi mereka Kali ini, Suhan lah yang memaksakan arus waktu dan mengangkat tirai cahaya penjaga lagi Bisa dikatakan bahwa menjebak mereka Gu Kintian telah kehilangan hak untuk mengontrol tirai cahaya penjaga ini Jika dia ingin membukanya Dia tidak dapat melakukannya sama sekali Tujuh pedang, dua pedang berikutnya adalah yang paling kuat Suhan berbicara dan melihat ke penjaga bintang Tapi pada saat ini, apa yang saya tunjukkan bukanlah kekuatan Tetapi menyalin Tampilan saya berbeda dari Dewa Pedang Yaoyang Saya tidak memiliki konsep artistiknya Ini hanya menyalin, tetapi penyalinan saya telah mencapai 90% Jika Anda dapat menyalin 10% darinya Anda akan menjadi abadi Siap, dimengerti master Penjaga bintang semua berbicara Dan sepertinya mereka berteriak Suhan menarik nafas dalam-dalam Dua pedang terakhir ini Yang menggunakan basis kultifasinya saat ini Sama sulitnya dengan menggunakan waktu Tetapi demi pencerahan penjaga bintang Itu sulit dan dia harus menggunakannya Enam pedang, lihat langit Suhan menutup matanya dan membukanya di saat berikutnya Tanpa ragu-ragu Pedang di tangannya tiba-tiba menebas ke arah tirai cahaya penjaga Dalam perpecahan ini Tidak ada gerakan besar Tidak ada suara gemuruh Dan tidak ada cahaya pedang lagi Sepertinya ini hanya perpecahan biasa Tapi saat Suhan berbicara Hati semua orang menegang Mereka tahu bahwa dua pedang terakhir ini Pasti sangat kuat dan menakutkan sampai ekstrim Meskipun tidak ada gerakan saat ini Itu adalah kembali ke dasar Dan tidak berarti tidak ada kekuatan sama sekali Di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya Pedang ke-6 Suhan akhirnya menabrak tirai cahaya Pada saat terjadi kontak dengan tirai cahaya Masih tidak ada gerakan Tapi kekosongan itu diam-diam dimusnahkan saat ini Itu tidak tercabik-cabik Juga tidak hancur Itu benar-benar menghilang dalam diam Cahaya hitam muncul di mata semua orang di tengah-tengah kehancuran Cahaya ini saat ruang lingkup langit musnah menjadi semakin besar Pada akhirnya menutupi seluruh kota Rui Mereka yang berdiri di luar kota Rui dapat melihat bahwa Langit di dalam kota Rui saat ini Dan langit di luar kota Rui tampak seperti berada di dua dunia Di dalam kota Rui ada kegelapan Dan di luar kota Rui terlihat jelas dan tidak terbatas Itu bintang-bintang Tiba-tiba raungan penjaga bintang mengguncang dunia dan membuat sensasi Ketika kata-katanya diucapkan Sebuah bintang yang bersinar dengan cahaya redup muncul di langit hitam besar di atas kota Rui Dengan kemunculan bintang-bintang ini Satu demi satu Seolah-olah berdiri di atas tanah Memandang ke arah langit malam Banyak sekali bintang yang berkelap-kelip Kalau hanya begitu Masih biasa saja Tapi adegan berikutnya membuat semua orang menatap dan menarik napas dalam-dalam Tapi setelah melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul Sosok abu-abu besar tiba-tiba muncul dari kejauhan Sosok ini begitu besar sehingga jelas bukan sebuah planet Ia bisa bergerak Ia masih berada di cakrawala untuk saat pertama Tetapi ia berada di depan saat berikutnya Ini adalah raksasa bintang Binatang bintang raksasa itu sangat besar dan tidak terbatas Tubuhnya sebanding dengan planet Ketika Anda melihatnya dengan mata telanjang Anda tidak dapat menggambarkan ukurannya sama sekali Dan di langit malam yang gelap Anda dapat menutupinya sepenuhnya dalam sekejap Dan Anda tidak dapat menyadari betapa besarnya Tapi ketika raksasa langit berbintang mendekat Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa di belakang raksasa langit berbintang Ada kerajaan Sosok besar dari binatang bintang memenuhi seluruh langit malam yang hitam Menghalangi bintang-bintang Menghalangi segalanya Dan menjadi semakin besar Semua orang tidak dapat melihat kaki atau tubuhnya Saat memperbesar Hanya saya dapat melihat bahwa ada kerajaan yang semakin dekat dan dekat Dan di kerajaan itu Sosok yang tak terhitung jumlahnya Seperti semut muncul Ini bagaimana ini mungkin? Monster apa itu? Bagaimana bisa ada begitu banyak kerajaan di binatang ini? Sosok-sosok ini setidaknya puluhan miliar Ratusan miliar Tetapi mereka sepertinya tidak menyadarinya Mereka hanya memperlakukan punggung binatang itu seperti pijakan tanah Kerumunan itu terkejut Hati mereka meraung Dan wajah mereka pucat Sebuah ide muncul di benak mereka pada saat bersamaan Benua longu kita Apakah itu seperti mereka? Di punggung binatang buas raksasa Dan kita mengira itu adalah planet Begitu pikiran ini muncul Ia tidak dapat lagi dihapus Kejutan yang diberikan oleh monster langit berbintang kepada mereka benar-benar terlalu besar Bahkan penjaga langit berbintang yang pernah melihatnya sekali Masih mengalami sesak napas saat ini Dan mata mereka membelalak Ketika mereka melihatnya untuk pertama kalinya Mereka melihat seluruh raksasa langit berbintang Menyusut terlalu banyak dalam gambar Dan Dewa Pedang Yaoyang menembak dan membunuhnya Sehingga mereka hanya mengingat Pedang Yaoyang seperti Tuhan Pada saat ini Mereka sangat menyadari ukuran tubuh raksasa bintang itu Raksasa langit berbintang perlahan lewat dengan kaget Setelah lewat Tiga sinar cahaya tiba-tiba naik ke langit Dan melintasi langit berbintang tanpa mengetahui kapan Dan akhirnya Pembekuan abadi ada di sana Ketiga sinar cahaya ini tidak memiliki banyak aura Dan tidak ada suara gemuruh Seperti dibandingkan dengan raksasa berbintang Sangat biasa Tetapi pada saat ini Suhan berbicara Apakah itu dari sekte Phoenix atau sekte Rui Anda beruntung telah melihat pemandangan ini Ini adalah langit berbintang Ketiga sinar cahaya ini disebut Jalan langit berbintang di bidang bintang Tiga jalan langit berbintang Membelah langit dan bumi Dan membuka langit Membagi seluruh langit berbintang Menjadi bidang bintang yang lebih rendah Bidang bintang sedang Bidang bintang atas Dan tempat perlindungan Apakah Anda masih hidup atau mati hari ini Anda perlu ingat bahwa Untuk memasuki langit berbintang Anda harus berjalan di jalan langit berbintang Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultifasi Anda Bahkan di alam yang mulia naga Jalan langit berbintang ini harus dilalui Di bidang bintang tingkat rendah Ada banyak dewa di mulutmu Dan yang disebut dewa itu Hanyalah sekelompok makhluk abadi tingkat rendah Berjalan melalui langit berbintang Mengamati langit berbintang Dan mendapatkan arti dari langit berbintang Dapatkah kamu menerobos belenggu jantung dunia Memasuki bidang bintang Dan menjadi peri Ini adalah bidang bintang Di atas bidang bintang Di belakang jalan langit berbintang terkaya Ada tempat bernama suaka Di antara tempat suci Ada sakral tertinggi yang tak terhitung jumlahnya Yang manapun secara acak Dan jari acak dapat menghancurkan benua longu Tujuan akhir dari pembudidaya saya adalah tempat perlindungan Pedang ke-6 ini Aku membiarkanmu melihat langit berbintang Membiarkanmu melihat langit Dan itu mengandung banyak makna ruang Apakah itu sekte Phoenix atau sekte Rui Kau dapat merasakannya Stargard Tujuan utamamu bukanlah untuk memahami arti dari ruang ini Tapi untuk menyalin pedang ini Suara itu agung dan perkasa Pada saat ini Seolah-olah mereka telah menjadi dewa Bahkan jika Gukintian dan Diswedan yang lainnya Di bawah tirai cahaya mendengar mereka Tubuh mereka terkejut dan mata mereka kosong Setiap orang memiliki kekosongan semacam ini Tetapi hanya sesaat Semua kekosongan ini menghilang Ketika orang-orang Rui Zong memandang Su Han Mata mereka bukan lagi kebencian Bukan lagi amarah Tetapi sedikit rumit Seperti yang Su Han katakan Dengan pedang ini Mereka melihat langit berbintang dan langit Meskipun bakat mereka buruk Mereka masih sedikit lebih tercerahkan saat ini Mereka sangat ingin duduk bersila di sini Dan segera berlatih Sekte Phoenix Hentikan pertarungan saat ini Malapetaka ada di depan mata Dan keduanya adalah budidaya Longlu Jika kamu masih bersedia berkhianat Bunuh tanpa ampun Su Han berbicara lagi Dan kata-kata yang membuat murid Sekte Rui terkejut Pemberontakan Apakah kita benar-benar salah? Benua Longlu Tanah air kita Jika kita tidak mengkhianati Bagaimana kita bisa selamat dari bencana ini? Subaliu Sekte Phoenix Dengan desahan dan suara yang rumit Mereka keluar Murid Sekte Phoenix segera berhenti Mereka melihat murid Sekte Rui di sisi berlawanan Menyaksikan darah mengalir ke sungai Menumpuk seperti gunung tulang Dan mereka terdiam beberapa saat Kata-kata iblis itu membingungkan orang banyak Tetapi pada saat ini Disue dari pavilion Jin San Dengan dingin mendengus Subaliu Orang-orang memiliki ambisi yang berbeda Dan jalan yang dibangun oleh para pembudidaya berbeda Anda dapat mencerahkan mereka Tetapi Anda tidak dapat mengemudikan mereka Mereka juga punya jalannya sendiri Caranya biksu Jalannya banyak sekali Kenapa harus mengikuti jalanmu? Ada ribuan jalan Apakah Anda berhak mengatakan itu? Suhan memandang disue dan berkata dengan tenang Kamu bilang kamu punya cara sendiri Tapi kamu sudah berjalan di jalur iblis dunia luar Kamu bukan lagi dirimu sendiri Kamu hanya boneka Didorong oleh iblis luar Semua pemberontak akan ditelan di masa depan Benua longu ini akan tetap menjadi benua longu Tapi kamu bukan lagi kamu Selama aku bisa bertahan Maka pilihanku benar Disue mendengus dingin Apakah itu benar? Suhan menggelengkan kepalanya Pilihanmu salah Karena kamu tidak dapat bertahan hidup sama sekali Jika kamu memiliki kekuatan besar hari ini Dan tidak mati di tangan sekte ini Kamu akhirnya akan mati di tangan iblis alien Mereka menyerang saat ini Bila anda adalah harta Tetapi setelah mereka berhasil menyerbu Anda hanyalah tumpukan sampah untuk dibuang sesuka hati Kamu disue menunjuk ke arah Suhan Tubuhnya sedikit gemetar Tidak dapat mencegah bahasa yang efektif Tapi anda benar Ada banyak jalan dan jalan yang tak terhitung jumlahnya Setiap orang berhak memilih bagaimana pergi Jadi Saya memberi Rui Song kesempatan Mereka bisa merasakan arti dari ruang ini Dan bisa memilih apakah akan memberontak atau membela tanah air mereka Kata-kata Suhan membuat para murid sekte Rui itu semakin rumit Mereka tiba-tiba menjadi lelah dengan perang yang tidak beralasan ini Dan tiba-tiba menjadi muak dengan pembunuhan yang tidak dapat dijelaskan ini Saat kata-kata Suhan jatuh Pedang ketujuh terakhir akhirnya diayunkan Tujuh pedang potong gunung Tian Shan Kata-katanya tenang Tetapi pada saat ini Semua kesunyian pecah Langit menghilang Malam yang gelap menghilang Dan kehampaan pulih kembali Tetapi itu robek lagi Dan ada gelombang petir berkedip pada saat ini Buom Cahaya pedang yang mengerikan dengan cepat terbentuk pada saat ini Sinar cahaya di atasnya seperti ungu yang penuh dengan kekuatan penghancur sebelumnya Seperti kehampaan yang menyengat Warna merah yang menjengkelkan Dan putih yang penuh dengan kekuatan waktu Dan seperti emas yang dapat menembus segala ketiadaan Semua pada saat ini muncul di cahaya pedang Wajah Suhan pucat dan sepertinya semua darahnya diserap oleh pedang ini Dia mengangkat pedang dan memadatkan cahaya pedang Tetapi setelah jeda penuh selama 30 detik Pedang itu hanya terputus Dan saat itu ditebang Tubuh Suhan meraung dan dia memuntahkan darah besar Ketegasan di matanya tidak berkurang sama sekali Tetapi lebih dan lebih Pedang ketujuh Ketika Suhan merasakan penjaga langit berbintang Bahkan lebih bagi dirinya sendiri untuk menerobos Ini bukanlah terobosan dalam kultifasi Tapi terobosan dalam mentalitas Potong Suhan berbicara dengan satu kata Suaranya bergema Dan gema terus berlanjut Cahaya pedang itu belum mendarat di tirai cahaya pelindung klan Sesaat ketika Suhan melambai ke bawah Dan tirai cahaya pelindung klan runtuh dengan keras Rusak Akhirnya terbelah Apa benar 6 pedang sebelumnya tidak memiliki kekuatan untuk membuka? Tidak mungkin Aku merasa pada pedang ini Semua kekuatan dari 6 pedang pertama dipadatkan Jadi Master Sekte Su pasti melakukan ini dengan sengaja 7 pedang memotong Tian Shan Bahkan dia sendiri berkata begitu Mungkinkah pedang ini benar-benar dapat memotong Tian Shan 10 ribu kaki jauhnya? Banyak pembudidaya lepas Berdiri di luar kota Rui Telah benar-benar gila Saat tirai cahaya penjaga terbuka Ekspresi Gu Kintian dan yang lainnya di bawah berubah secara drastis Terutama Gu Kintian Tirai cahaya penjaga ini diletakkan olehnya Dan darah asli diletakkan di awal Meski darah asli sekarang dikosongkan Dan dia telah kehilangan hak untuk mengontrol Dia masih terhubung dengan tirai cahaya penjaga ini Pada saat ini Tirai cahaya penjaga rusak Wajahnya menjadi pucat Dia langsung menyemburkan seteguk darah Dan sosoknya terbang terbalik Mundur Gu Kintian meraung dan meraih Gu Yun Lei Bangsa Melihat pemandangan ini Gu Kintian mengembuskan api ke matanya Dia pikir Gu Yun Lei akan menjadi lebih baik Tetapi dia sudah seperti ini dari awal hingga akhir Pada saat hidup dan mati ini Dia masih memikirkan wanita Gu Yun Lei mendengar kata-kata Gu Kintian Tetapi mengabaikannya Pada saat yang sama Di Sue dan yang lainnya gemetar di hati mereka Mengguncang tubuh mereka Dan dengan cepat mundur Di mata mereka Pedang ini seperti pedang dewa Dan tekanannya seperti kekuatan surga Di puncak alam dewa naga Di bawah pedang ini Itu benar-benar semut Bahkan kaisar semu itu akan terluka Satu-satunya hal yang dapat menghentikannya adalah kaisar naga Buom Dengan pecahnya tirai cahaya penjaga Ribuan istana di bawah semuanya terpengaruh saat ini Riak besar Dengan kekuatan penghancur Dengan kekuatan panas terik Melewati istana itu Semuanya berubah menjadi ketiadaan Tidak ada residu Tidak ada kekacauan Sama seperti istana itu Tidak pernah ada Di tanah Ada hitam pekat Yang merupakan lubang hitam mengejutkan Yang disebabkan oleh riak yang lewat Tidak ada yang tahu seberapa dalam lubang hitam ini Hanya dengan mata telanjang Danau kecil di tengah kelompok istana Meledak terbuka dengan ledakan saat ini Dan gelombang dahsyat bergegas keluar dari danau Tetapi ketika gelombang tersapu oleh ombak Ombak itu menghilang dan danau itu menghilang Mereka yang takut Tetapi para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri juga menghilang Cahaya pedang meledak dari tirai cahaya penjaga Meruntuhkan ribuan istana Menghilangkan danau kecil itu Dan akhirnya Perlahan-lahan jatuh dari gunung Tian Shan setinggi 10 kaki Buom Suara mengerikan menyebar Dan semua orang di telinga kota Rui Menjadi tuli lagi di luar kota Rui Banyak pembudidaya biasa yang tampaknya telah berhenti bekerja pada saat ini Bukan karena mereka sengaja melakukannya Tapi suara itu memaksa mereka melakukannya Dalam pantulan mata mereka Pedang ketujuh jatuh dua ketujuh Dan dua pertujuh ini langsung membelah puncak gunung Tian Shan menjadi dua Pada saat ini Saya melihatnya seolah-olah cahaya pedang besar telah tertancap di pegunungan Tian Shan Dan ada sedikit cahaya dari gunung itu Roh leluhur, dengan kekuatan Tian Shan, hancurkan orang ini Suara Gu Qing Tian keluar saat ini Nguung Di atas Tian Shan, ada suara mendengung dan semburan cahaya yang tiba-tiba pecah Saat cahaya meledak, mata Gu Qing langsung menunjukkan ekstasi Nenek moyang saya dari keluarga Gu pernah berkata bahwa gunung Tian Shan memiliki roh Dan telah berdiri di benua Longlu selama ribuan tahun Meskipun tidak sebagus pegunungan Longlu Ia dapat diubah menjadi monster yang hebat Su Baliu, kau akan mati Namun, ekstasinya baru saja bangkit Dan cahaya yang keluar dari gunung hari itu runtuh dengan keras Di bawah keruntuhan ini Jeritan sedih tiba-tiba terlontar dari puncak gunung Tian Shan Segera setelah itu, ketika cahaya pedang dipotong tiga pertujuh Tian Shan meraung lagi dan jeritan itu bahkan lebih buruk Seluruh puncak gunung berubah menjadi wajah besar saat ini Wajahnya tegas dan dia tidak bisa melihat apakah itu manusia atau iblis Pada saat ini, dia terkejut Ketika dia melihat Su Han, dia memiliki permintaan ampun yang kuat Jiwa sisa iblis, kupikir kultifasimu tidak mudah, keluarlah Su Han bersenandung Dengus dingin ini mencapai telinga wajah itu dan segera membuatnya gembira Dengan keras, puncak gunung Tian Shan runtuh total Dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sosok besar berdiri di kehampaan Saat sosok ini muncul, dia membungku kepada Su Han tiga kali sebelum pergi dengan cepat Melihatnya pergi, Gu Kintian benar-benar tercengang Ini yang dikatakan leluhur, setan Tian Shan Sial Pada saat berikutnya, Gu Kintian marah dalam hatinya Dia tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang dimiliki pedang ini Dan basis kultifasi apa yang dimiliki Su Han Nenek moyang keluarga Gu pernah berkata bahwa iblis besar Tian Shan Yang telah berkultifasi selama ribuan tahun Dapat menghancurkan bumi ketika dia dilahirkan Meskipun dia dipaksa keluar pada saat ini Gu Kintian merasa bahwa tidak peduli apa Ini juga iblis besar Tian Shan Bagaimana mungkin iblis besar Tian Shan yang bertahan selama ribuan tahun menjadi begitu rentan Saat dia marah dan mengumpat, Su Han menarik nafas dalam dan tiba-tiba menekan telapak tangannya Cahaya pedang itu tidak lagi sepertujuh dan satu ketujuh Tetapi tampaknya tidak ada perlawanan dari iblis besar Tian Shan Dan dampaknya bahkan lebih besar Pada saat ini, itu benar-benar terpotong Buom! Dengan suara keras, cahaya pedang jatuh langsung dari puncak gunung Tian Shan ke kaki gunung Tian Shan Gunung Tian Shan yang besar tidak dapat menahannya sepenuhnya pada saat ini Dan gunung yang terbagi menjadi dua bagian runtuh Potongan-potongan batu besar berguling dan menyebar ke seluruh sekte Rui Semua orang dengan cepat mundur Di bawah mereka, batu-batu itu meruntuhkan tembok kota Rui Menghancurkan tanah kota Rui keluar dari lubang besar Membawa kota Rui ke kacauan yang berantakan Bahkan jika sekte Rui abadi hari ini Kota Rui yang dulunya makmur ini tidak akan pernah ada lagi Dan cahaya pedang besar itu Ketika dia membelah gunung Tian Shan Dia masih tidak berhenti Retakan besar menyebar ribuan mil dalam sekejap Di luar pandangan semua orang Dan itu tetap tidak berhenti Sampai saat ini, Su Han menarik nafas dalam-dalam Melambaikan telapak tangannya Dan pedang panjang itu diambil olehnya Ketika dia menoleh dan melihat sekeliling Dia melihat semua penjaga bintang Duduk bersila di atas pedang terbang saat ini Sosok mereka melayang di udara Sepertinya sedang berlatih Di sisi mereka Murid dari sekte Phoenix menjaga jalan bagi mereka Su Han mengungkapkan kepuasan dan mengangguk diam-diam Menggunakan teknik tujuh pedang ini Dia mengkonsumsi banyak tenaga Meskipun dia tidak melukai fondasinya Tetapi dia masih memiliki ketidaknyamanan di tubuhnya Pada saat ini, suara keributan tidak bisa lagi ditahan Dari mulut para pembudidaya biasa itu Dari murid-murid sekte Phoenix Dan bahkan dari mulut para murid sekte Rui Potong terbuka Benar-benar terpotong Tujuh pedang memotong gunung Tian Shan Ya Tuhan, apakah ini kekuatan sejati Subaliu? Pada hari itu gunung itu ada selama ribuan tahun Tingginya 10.000 meter Dan di dalamnya ada iblis besar langit dan bumi Tapi hanya itu, masih belum terhalang Masih ada celah di tanah yang tidak bisa kita lihat akhirnya Retakan ini akan selalu ada, abadi dan abadi Kekuatan ilahi sekte Guru, kuat ke segala arah Sekte Guru marah, dan dunia gemetar Tujuh pedang sekte Guru, musnahkan Tian Shan Jika saya, ada raja seperti itu Sekte Phoenix benar-benar akan bangkit Master sekte, Tuan Muda juga kabur Sekte Rui memberontak Benarkah hari ini, aku benar-benar ingin jatuh di sini? Kata-kata di depan adalah kata-kata dari para pembudidaya biasa Kata-kata di tengah adalah kata-kata para murid dari sekte Phoenix Dan kata-kata di belakang adalah apa yang dipikirkan oleh para murid sekte Rui Sekte Rui, atas dan bawah Ditambah para pembudidaya kasual yang baru ditambahkan Ada kurang dari 500 ribu orang tersisa saat ini Mereka melihat darah di tanah Di lapisan mayat Dan jatuh ke dalam kesunyian dan kesedihan Apakah ini sekte harapan saya? Apakah ini sekte yang saya banggakan? Apakah ini cara yang saya pilih? Mereka mendongak pada saat yang sama Melihat pita di langit Menderu dan menderu di hati mereka Dan Su Han juga menatap saat ini Cahaya pita itu adalah Gu Kintian Gu Yun Lei, Di Sue, dan lainnya Mereka melihat gunung Tian Shan dibelah Dan bahkan retakan besar di tanah tidak menyebar kemana-mana Di Sue, pasukan iblis surgawi Kapan itu akan datang Ucap Gu Kintian melihat ke arah di Sue saat dia sedang balapan kabur Di Sue mengerutkan kening dan wajahnya muram Saya seharusnya sudah lama menghancurkan spar iblis surgawi Tapi kamu tidak setuju dengannya Bagaimana saya tahu berapa lama mereka tiba Saya hanya bisa mengatakan bahwa Subaliu terlalu kuat Kuat seperti darah di Dendam sebagai darah di Dendam sebagai darah di Aku harus mengakui bahwa Su Han benar-benar terlalu tangguh Di Sue Sen berkata Selama kita bisa menunda beberapa waktu Dan menunggu kedatangan pasukan iblis surgawi Subaliu ini pasti akan mati Wajah Gu Kintian tidak yakin Dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun Gu Yun Lei Pada saat ini Suara keras meraung ke langit Seperti pedang tajam langsung ke hati Gu Kintian dan yang lainnya Kau mengatakan hari itu bahwa kau akan memotong master sekte ini dengan ribuan pedang Dan mengerogoti daging dan darah dari master sekte ini Hari ini Saya, Su Han ada di sini Dan kau apa yang kau lakukan Pernyataan ini mengalir ke dalam hati Gu Yun Lei Menyebabkan tubuhnya bergetar hebat Di Sue di samping telah curiga untuk saat ini Seberapa besar kebencian antara sekte Phoenix dan sekte Rui Sehingga Su Baliu bisa datang secara langsung Sekarang, setelah mendengar kata-kata Su Han Dia akhirnya mengerti Sekte master Gu, putramu Aku perlu mendidiknya Ucap di Sue Mendengar ini, Gu Yun Lei terkejut Dan Gu Kintian tiba-tiba menoleh Persetan dengan ibumu Apa yang akan kau lakukan dengan puteraku Dan sekarang bukan giliranmu untuk bicara lebih banyak Ucap Gu Kintian Gu Kintian, kamu harus mengerti Dengan siapa kamu berbicara Wajah di Sue tenggelam Gu Kintian tidak memperhatikan sama sekali Itu karena identitas di Sue dia baru saja mengatakan itu Di Sue hanyalah seorang tetua biasa Hanya puncak biasa dari alam Dewa Naga Bahkan jika itu adalah orang dari pavilion Jinsan Sekte 5 Aliran Dia ingin membunuhnya dalam sekejap Bum-bum-bum Buom Di belakang mereka, suara keras datang Itu bukan karena suara seseorang yang menyerang Tapi karena suara gemuruh yang disebabkan oleh sosok berpakaian putih yang terlalu cepat Dan kemanapun itu lewat, kekosongan itu hancur Gu Yun Lei Su Han berbicara lagi Suaranya menyebar ke seluruh langit Kamu adalah tuan muda dari sekte tingkat 6 sekte yang bermartabat Dan ayahmu berada di alam Dewa Naga yang bermartabat Matamu berada di atas Kau sombong dan mendominasi Kau pikir tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadapmu Tapi sekarang, apa yang kau lakukan? Kenapa kau lari? Di mana kesombonganmu? Kata-kata itu mengguncang langit Membuat wajah Gu Yun Lei sedikit pucat Seolah suara itu bisa mengejutkan pikirannya Sial Gu Yun Lei mengertakkan gigi Dia sangat memikirkan dirinya sendiri Dia merasa ada sekte harapan di belakangnya Seorang ayah yang tak terkalahkan dengan level yang sama Dengan mata di atas dan sombong Tetapi pada saat ini Kota Rui runtuh, Tian Shan dibelah Dan ratusan ribu murid dibantai hampir 200 ribu Segala sesuatu yang terjadi memberitahunya Bahwa jika dia diam sebentar Ujung gunung akan menjadi akhirnya Itu hanya monster Gila, tidak normal Gu Yun Lei meraung dalam hatinya Melihat sosok Su Han semakin dekat Di Sue tiba-tiba memandang Gu Kintian dan berkata Master Sekte Gu Jalan menuju seorang biksu ditakdirkan untuk kesepian Keluarga, cinta, dan persahabatan Yang semuanya harus diputus Sekarang, sudah waktunya bagi Anda untuk memotong cinta Anda Apa katamu? Gu Kintian mengalami syok berat di matanya Menatap Di Sue, mengungkapkan niat yang menakutkan Implikasi Di Sue jelas bahwa dia ingin Gu Kintian meninggalkan Gu Yun Lei Subaliu ada di sini untuk Gu Yun Lei Bukankah kamu sudah melepaskan semua murid Rui Zongmu tanpa melihatnya? Di Sue berkata dengan cemas Di Sue, kamu sedang mencari kematian Gu Yun Lei bisa mendengarnya secara alami Dan matanya dingin Gu Yun Lei, pada saat ini Suara Su Han terdengar untuk ketiga kalinya Murid Rui Zongmu, hampir mati 200 ribu Kota Rui Zongmu telah dihancurkan olehku Gunung Tian Shan dari Sekte Rui Mu telah dipotong oleh pedangku Kau adalah tuan muda Rui Zong Kau harus marah, kau harus membunuh Tapi sekarang, apa yang kau lakukan? Kenapa kau lari? Suara ini bergema di telinganya Dan jelas bahwa Su Han dengan cepat menutup jarak dengan mereka saat ini Dan akan segera menyusul Ekspresi Gu Yun Lei benar-benar berubah Gu Kintian, jika kau mengirim putramu keluar saat ini Masih ada kesempatan untuk balas dendam di masa depan Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam Wajah di Sue juga berubah drastis dan dia mendesis Di Sue, kalau bisa, antara kau dan Subaliu Orang yang ingin ku bunuh dulu bukanlah Subaliu, tapi kau Gu Kintian melirik di Sue, lalu berbalik untuk melihat Gu Yun Lei Niat membunuh di matanya berubah lembut Untuk dirimu, aku selalu membenci sifat burukmu Tapi karena aku sudah berjanji pada ibumu akan selalu menjagamu Aku akan melakukannya Ikuti mereka dan pergi Jika ayahmu benar-benar mati di sini hari ini Jika kau bisa bertahan Jika kau seorang putra yang baik Tidak peduli apakah kamu pemberontak atau tidak Tidak peduli apakah kau pasukan iblis atau biksu dragon warrior Ingat, balas dendam untuk ayahmu Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye